Rabu, tanggal 22 November 2017 menjadi hari yang penuh makna bagi sejumlah pedagang di kawasan puncak yang terkena penertiban beberapa bulan lalu. Pasalnya, terhitung sejak tanggal 22 November 2017, Res Area Semesta PWM di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua resmi dibuka, ditandai dengan pemukulang gong oleh Bupati Bogor Hajah Nur Hayanti. Tak hanya dihadiri orang nomor satu di bumi tegar beriman, acara yang diakomodir oleh Forum Puncak Kehiji, bekerja sama dengan PHRI, Terimandiri TWM, dan Pemerintah Kecamatan Cisarua beserta elemen masyarakat lainnya, dihadiri sejumlah pejabat seperti Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Ketua DPRD Bogor, Kapolres Bogor, Kadis Perindak, Satpol PP Kabupaten Bogor, dan pejabat lainnya. Yang TWM dengan Puncak Kehiji, yang mendorong masyarakat yang semula tidak mau pindah ke sini, tapi ada solusi-solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Mereka masuk ke sini, tiga bulan pertama kita bayarin, terus ada sisanya kita untuk permodalan mereka. Jadi inilah, saya juga ingin memberikan kenyamanan kepada para pedagang, ini langkah awal. Langkah kedua kita sedang persiapkan nanti di atas. Sekarang sedang cut and fill ya, jadi mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti, sehingga Pak Adase sebagai Ketua Tim, di bulan Desember itu harus sudah melakukan pelelangan untuk pembangunan los-los baru lain. Nah tadi ada disinggung juga Bu, bahwa semesta katanya haram Bu. Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau bilang haram, dia harus bisa memberikan solusi. Iya, kalau haram bisa memberikan solusi, di mana ditempatkan pantai ya. Ini jadi dihalalkan oleh saya sekarang. Untuk di atas berapa Bu? Belum, belum. Kalau yang disini? Belum, belum. Kan sedang lambat. Kalau yang disini berapa? Yang disini bisa menampung berapa Bu? Disini 110 ya. Ibu ada pengembangan gak Bu di wilayah lain? Insya Allah, ada. Gunung Mas, kemudian nanti dikantung-kantung karena begini, dari pusat pun sudah memberikan peluang kepada saya. Kalau ada aset-aset BUMN, itu bisa dimintakan untuk penataan kawasan puncak. Begitu besarnya pemerintah pusat, memberikan perhatian untuk penataan kawasan puncak. Dari masa pengusuran hingga sekarang kan 3 bulan, Bu, Bu, Bu. Kendalanya apa sih Bu? Oh iya, kan kita harus yang anujana haram-haram. Tapi bertahap dari kesinambungannya, tali prinsipnya. Pertama prinsipnya bahwa badan jalan itu bukan untuk tempat jualan. Bu, kalau sewanya sendiri nanti kira-kira pedagang itu berapa Bu? 3 bulan ke depan, 750 ya. 750 saat ini kan banyak yang terbentur masalah modal awal. Maka ada bantuan modal 750. Semoga saja diresmikannya res area semesta ini dapat membawa dampak yang positif bagi para pedagang dalam mengais rezeki. Dari Bogor, Taufik Hidayat, Infodes aku melaporkan.